Intro 130 sesibukas kunjung bersenjataan berfusi menjadi LVRI Intro Memperingati hari pahlawan tanggal 10 November Saya ingin mengajak teman Indika untuk terus menghargai jasa-jasa pahlawan Makanya saya sekarang sudah berada di Mabes LVRI Legion Veteran Republik Indonesia Intro Intro Waktu masa peran itu berapa? Itu seperti apa sih kondisinya? Perang apa ini mas? Perang kemerdekaan Perang kemerdekaan itu diawali dengan proklamasi 1770 Iya Itu betul-betul serentak orang ini Oke Menyebar itu semua? Kita sudah mendapat jadikan militer dari Jepang Hampir dia mau kalah Jadi sudah ada tetap pembela tanah air di Jawa Dan diugunlah sekarangnya di Sumatera Menurut Pak Abdul Ghaffar Di zaman penjajahan dahulu yang boleh mendapatkan pendidikan itu hanya anak-anak antenar Atau anak-anak pegawai Belanda Atau juga orang-orang yang membayar pajak besar Tapi kalau kita sekarang kan bersyukur Karena sekarang kita bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah Sekolah bahkan banyak yang gratis Lalu juga kita bisa memilih sekolah-sekolah terbaik Sekolah-sekolah swasta Makanya kita jangan sampai mengecewakan orang tua Mengecewakan yang namanya pendidikan Karena hanya pendidikan lah yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Nah ini masih cerita dari Pak Abdul Ghaffar Dulu katanya dia punya teman seorang rektor universitas Yang punya istri orang Belanda Nah mereka berdua ini pengen berenang Akhirnya mereka pergilah ke kolam berenang Ternyata disitu mereka ngeliat ada tulisan Dilarang untuk anjing dan peribumi Akhirnya sampai sana cuma istrinya doang yang masuk Tapi itu gila Menurut gue itu gila Karena segitunya ada diskriminasi pada zaman penjajahan itu segitunya Dimana orang-orang gak bisa bebas kemanapun Dilarang inilah, dilarang itulah Beda banget sama sekarang Kita semua bisa menjadi pahlawan dengan melakukan berbagai macam kebaikan Mulai dari hal yang paling kecil sekalipun Saya Hilbram Dunar Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati